selamat menikmati selamat menikmati pertandingan minggu lalu dan yang tadi benar-benar berbeda dari menang angin dan kalah anginnya tapi setiap pemain merasakan hal yang sama jadi saya juga harus beradaptasi cepat juga tapi memang salah satu kendala agak agak cukup bingung untuk menerapkan pola dan strategi yang tepat untuk melawan dengan kantapok tadi dan keduanya sudah tahu kondisi di lapan-lapan anginnya bagaimana bolanya seperti apa berbeda bisa menerapkan strategi yang tepat untuk menghadapi kantapok ya ada pertanyaannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman tenang-tenang dan akhirnya jajah bisa balik setelah tak tarangin apa penyebab jajah agak lama di set pertama itu mungkin masih masih ke bawah di pertandingan minggu lalu karena minggu lalu awalnya sudah bagus tapi di set keduanya agak sedikit sama strategi segala macam dan itu hampir hampir aja di saat pertama tadi juga demikian karena yang tadi saya bilang dengan kondisi untuk kali ini saya juga baru pertama kali setorannya agak baru-baru gak gitu anginnya tapi ya balik lagi kita kan sebagai pemain harus cepat beradaptasi juga dan ya bersyukur lah saya punya penonton yang luar biasa yang bisa mensupport ketika poin-poin kliris seperti itu sangat membantu banget ada banyak lagi jadi iya gimana Jonathan besok itu keluarnya bisa membojurkan atau main gelada nah itu ya Bojo siapkan buat besoknya benar sih jadi saya gak mau terlalu mikirin dulu ya karena kalau mikirin lawan ini gimana lawan itu gimana jadi dua kali pikir gitu jadi mending yaudah tunggu hasilnya saya sembari diamahin saya recovery nah baru ketika hasilnya udah ada saya entah itu atau Zao Junpeng ya baru ditelajarin lagi jadi gak mau terlalu ambil pusing ya memang kalau maka aja emang harus kuat kuat-kuat kan karena dia kan kuat kuat juga gitu kalau Zao Junpeng ya sebenernya sih saya pengen lagi ketemu Zao Junpeng sih karena kan yang terakhir kalah juga kemaren dan semoga kalau misalnya ketemu Zao Junpeng bisa menampilkan yang lebih baik dari kemaren dan bisa meraih hasil yang masih lagi mas Zao Junpeng kalau di Indonesia Master kan udah jarak dengan sekarang kurang lebih satu minggu dan besok mungkin cuma punya waktu satu hari bagaimana cara lah mas Zao Junpeng untuk memulihkan kondisi fisik kondisi fisik pasti yang pertama harus dari makannya sih makannya tuh harus yang memang terbisih juga dan kedua sebenernya bukan hanya dari fisik tapi dari otot karena otot itu kan sangat riskat karena dipakai terus setiap hari dan itu harus bener-bener di recovery dengan baik mungkin kalau saya lebih entah itu berendam air dingin atau mungkin mandinya di apa ya kayak panas dingin panas ini biar ya kondisi ototnya tuh lebih agak segar gitu sih apa ada lagi tidak ada ya kalau begitu terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih